Intro Rafael Parani dan Lissandro Martinez jadi trending topic, Manchester United full senyum. Ya, sebuah laga seru baru saja berakhir di Old Trafford. Sang tuan rumah, Manchester United berhadapan dengan Liverpool di pekan ketiga EPL. Kondisi kedua tim jelan laga ini sebenarnya sama-sama kurang oke. Manchester United kalah dua kali beruntun sementara Liverpool, imbang dua kali beruntun di dua laga pembuka EPL. Duet Lissandro Martinez dan Rafael Farane tampil bagus ketika Manchester United menang atas Liverpool. Lantas, apakah Eric Ten Hag bakal membuat duet tersebut permanen ke depannya? Ya, United meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Liverpool pada pekan ketiga Premier League 2022-2023. Laga tersebut dimainkan di Old Trafford pada Selasa 23 Agustus 2022 dini hari. Gol-gol United kegawang Alisson dicetak oleh Jadon Sancho pada menit ke-16 dan Marcus Rashford pada menit ke-53. Sementara Liverpool membalas lewat gol Mohamed Salah 9 menit sebelum waktu normal usai. United meraih kemenangan perdana musim ini dan berada di posisi ke-14 klasmen. Liverpool kalah untuk pertama kalinya dan berada di posisi ke-16. Parane X Martinez, duet ideal? Ya, manajer Eric Ten Hag membuat sejumlah perubahan pada duel Manchester United vs Liverpool. Yang paling menonjol tentu saja ketika Ten Hag menaruh Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo di bangku cadangan. Maguire selalu dipercaya tampil sejak menit awal pada dua laga terakhir United. Namun, posisi Maguire digantikan Raphael Parane pada duel lawan Liverpool. Rekan bermain Parane adalah Lissandro Martinez. Martinez sebelumnya selalu dipercaya masuk starting eleven berduet dengan Maguire. Namun duet ini terbukti kurang solid. United kesulitan pada laga melawan Brighton dan Brentford dengan duet Martinez dan Maguire. Nah, ketika memainkan duet Farane dan Martinez, United tampil cukup solid melawan Liverpool. Walau gagal mencatat Mirbobol, Setan Merah bertahan dengan baik. Mereka bermain agresif dan sangat membantu tugas David De Gea. Pemain yang paling mencuri perhatian di laga ini adalah Lissandro Martinez. Sang back benar-benar tampil istimewa di laga ini. Sempat dikritik karena postur tubuhnya yang pendek, Martinez sukses. Membungkang para pengkritiknya dengan performa yang cemerlang. Ia benar-benar tampil agresif di lini pertahanan Manchester United dan membuat para penyerang Liverpool frustasi di laga ini. Ia juga berhasil membuat clear range di garis gawang untuk menghalau gol bunuh diri Bruno Fernandes. Penampilannya sungguh istimewa di laga ini. Selain Nisandro Martinez, ada Tyrell Malaysia. Ya, Tyrell Malaysia juga tampil dengan sangat membukau di laga ini. Ia benar-benar tampil dengan ciamik di sisi kiri pertahanan Manchester United. Ia membayar lunas kepercayaan Eric Ten Hag untuk menjadikannya starter di laga ini. Ia sukses membuat Mohamed Salah mati kutu sepanjang laga. Lucas Sao harus berhati-hati karena posisinya sebagai bank kiri utama Manchester United sedikit lagi. akan tergusur oleh kehadiran Malaysia.